Intro Ya pemirsa Jambi TV kembali lagi di program lebih dekat Tentunya pada malam hari ini masih bersama Bang Roki Chandra SE Merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Bang Roki tadi kita sudah banyak berbincang mengenai latar belakang Bang Roki Chandra Dan akhirnya bisa terjun ke dunia politik dan sampailah saat ini Boleh tahu gak nih Bang pengalaman-pengalaman Bang saat mau terjun ke dunia politik ini Apakah ada tantangan-tantangan yang dilalui sebelumnya apakah ada pahit manisnya nih Bang Mungkin boleh cerita dan berbagi sama pemirsa Jambi TV yang ada di rumah disini Kalau pengalaman itu sangat banyak Apalagi saya baru pertama kali mencaleg ya Pahit, getir, manis Semuanya dirasakan Bahkan teman-teman yang ikut saya semuanya juga merasakan itu Tapi yang membuat saya tidak melupakan ini semua adalah semangat anak-anak muda ya Semangat anak-anak muda yang sudah jenuh Yang melihat situasi politik itu isi politik hanya itu, itu saja Jadi memang mereka mendorong adanya Anak muda yang bisa menyuarakan suara anak muda Jadi kadang mereka kerja siang, malam, pagi, sore, hujan, panas Itu mereka lakukan Dan bahkan saat saya tidur nyenyak sama istri saya pun mereka juga gak tidur Ya pasang balihu, ya ke rumah warga menjelaskan tentang apa semuanya Satu hal memang yang sangat tidak terlupakan adalah bagaimana Perjuangan teman-teman saya terhadap saya Itu memang yang gak bisa terlupakan dan mungkin gak bisa terbalas ya Walau bagaimanapun Apapun yang saya perbuat Mungkin cara saya membalas adalah Betul-betul memberikan, menjaga kepercayaan mereka dan memperjuangkan aspirasi mereka kepada saya Terjun ke politik ini bukanlah pilihan yang mudah Bagi saya, dari orang usahawan yang betul-betul memegang komitmen tinggi Menjunjung tinggi, sportivitas dan segala macamnya sekarang di dunia politik Yang semacam semuanya bertolak belakang ya Bertolak belakang bahwasannya Kita harus bisa membangun narasi untuk meyakinkan semua orang Meyakinkan semua orang bahwasannya pendapat kita itu tuh yang benar gitu loh Terkadang diskusi itu sering mentok karena banyak kepentingan yang harus diakomodir Ini menjadi PR tersendiri bagi saya Menjadi wadah tersendiri bagi saya bagaimana memperjuangkan aspirasi itu Sampai ke tingkat yang lebih baik lagi Mensejahterakan masyarakat ke tingkat yang lebih baik lagi Tentunya dengan fungsi-fungsi sebagai anggota DPRD Benar sekali Nah abang juga tadi kan kita berbahas mengenai pemuda Abang juga pernah menyoroti pentingnya ruang literasi bagi kaum muda Dimana pemerintah harus mengambil peran dalam menambah wawasan para muda Nah untuk saat ini nih menurut Bang Roky Chandra Apa yang seharusnya pemerintah lakukan pada era sekarang nih bang? Ya saya menyatakan bahwasannya sangat penting membangun literasi bagi anak muda itu Karena minimnya anak-anak muda yang bisa membangun narasi dan diksi yang baik Minimnya pengembangan-pengembangan tentang anak muda Minimnya pembinaan-pembinaan terhadap anak-anak muda Organisasi-organisasi kepemudaan Pemerintah pada saat itu saya lihat banyak melakukan pembiaran terhadap konflik-konflik yang dihadapi oleh pemuda Apalagi Indonesia akan menghadapi bonus demografi Dimana anak-anak muda memang bertumbuh dengan cepatnya Pertahun mungkin di Jambi ini melahirkan hampir 10 ribu mahasiswa Lulusan sarjana-sarjana yang kualitas intelektualnya mungkin sangat mumpuni Tetapi lapangan pekerjaan yang memang belum tersedia Di sini anak-anak muda harus bisa memantik jiwa wirausahanya Dan peran pemerintah adalah mendorong anak-anak muda agar bisa menjadi seorang wirausaha Bukan hanya mendapatkan pekerjaan Tetapi anak muda harus bisa membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya dan juga teman-temannya Benar sekali dan tadi abang juga mengatakan bahwa saat ini kita akan segera memasuki bonus demografi Dan abang juga pernah mengatakan bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang rawan Karena kalau tidak disikapi dengan baik Angka pengangguran dari kaum muda Dan juga parahnya nanti akan menyebabkan kriminalitas yang tinggi Nah menurut abang bagaimana abang melihat kondisi di awal tahun kita sebutnya 2020 ini Yang saya katakan pada saat itulah direntan antara 2020 sampai 2030 Rentan sekali karena lapangan pekerjaan yang sangat sedikit dan juga dengan industri 4.0 ini Di mana perusahaan-perusahaan industri sudah memakai teknologi-teknologi digital Teknologi-teknologi yang memang mengurangi tenaga manusia, tenaga anak-anak muda Sebuah riset di Amerika menyatakan bahwa Indonesia dalam rentan 10 tahun lagi Akan kehilangan sebanyak 21 juta lapangan pekerjaan Kemana anak-anak muda pada saat itu Tetapi kabar gembiranya adalah akan timbul 23 juta lapangan pekerjaan baru Lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan dunia digital Dunia karya, dunia sastra, dunia yang betul-betul yang sedang dialami oleh anak muda hari ini Anak muda harus mengambil peran di dalamnya dan juga belajar tentang segala banyak hal Tentang perkembangan teknologi Peran pemerintah adalah menyiapkan generasi muda ini Bagaimana pemerintah hadir dalam setiap event-event, dalam setiap diskusi-diskusi anak muda Supaya anak muda dapat pencerahan Jangan semua anak muda, kebanyakan anak muda hanya pengennya jadi pegawai saja Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita harus menciptakan wirausaha-wirausaha muda Kita harus menumbuhkan wirausaha-wirausaha muda Industri hilirisasi itu harus dibangun di Provinsi Jambi Anak-anak muda harus bisa mengambil peran di sini Anak-anak muda harus bisa membuat terobosan untuk produk-produk kekayaan alam yang ada di Provinsi Jambi Sehingga anak-anak muda bisa menciptakan karya dan bisa dibawa ke kancah nasional Baik itu program dari industri pertambangan, industri perkebunan, banyak hal Dari segala aspek yang bisa dibangun dalam kancah nasional dan juga internasional nantinya Benar sekali, nah Bang Roky Chandra tadi juga mengatakan bahwa Kesuksesan Abang sendiri pada saat ini juga tidak lepas dari bantuan teman-teman Kau milenial khususnya Dan Abang sendiri juga merupakan salah satu sosok milenial yang ada di Jambi Boleh tahu nggak nih Bang, tips and trik Abang pada saat masa kampanye Abang kemarin bersama teman-teman nih bagaimana? Ada tips tersendiri ala kau milenial mungkin nih Bang? Intinya pada anak muda ini yang paling penting Anak muda itu masih segar pemikirannya Masih memiliki idealisme yang sangat tinggi Masih memiliki integritas yang sangat tinggi Masih memiliki pemikiran yang betul-betul bisa dibawa ke arah yang lebih baik Jadi saya selalu membawa anak-anak muda berdiskusi Bagaimana tentang Jambi hari ini Bagaimana sikap anak muda menghadapi Dunia-dunia politik ini Politik ini adalah Tempat segala macam kebijakan diambil Menentukan perkembangan Indonesia Jambi Baik itu di sosial, budaya dan keagamaan Saya dengan anak-anak muda selalu bercengkerama, bercerita, berjalan Yang paling penting adalah Bagaimana anak-anak muda ini mengkonsep Tentang politik Jambi hari ini Mereka mengkonsep Mereka berjalan Mereka bercerita Setiap mulut, setiap rumah, setiap warga Mereka membuat karya Karya-karya yang mungkin Menurut saya sangat fantastis ya Dan hasilnya terlihat memang Di kota Jambi saya mendapat Perolehan suara yang sangat menakjubkan Boleh tahu gak nih Bang Perolehan suara yang didapat pada saat pemilihan kemarin Ini kita Karena Bang Roki sudah menyebutkan ya kan Pasti pemirsa penasaran Perolehan suara yang didapat Bang Roki Chandra Mungkin dari kaum milenial juga nih Bang Perolehan suara saya di kota Jambi Waktu itu adalah 16.223 Wow ada 16.000 lebih 16.000 lebih suara itu Dihasilkan oleh kinerja Anak-anak muda Meskipun ya sebahagian ada ya Keluarga besar yang orang-orang terdiri Tapi memang Frame Komunikasi yang dibangun anak muda berbeda Benar sekali Kedepan Politik harus memang dibangun dengan kecerdasan Anak-anak muda ini Bekerja di luar jangkauan Di luar jangkauan Asalkan memang Kita bisa menumbuhkan kepercayaan Kepada anak-anak muda ini Di setiap diskusi yang saya bawa Di setiap diskusi yang saya buat Selalu dipenuhi dengan anak-anak muda Dan memang anak muda ini menjadi Mesin tersendiri bagi saya ya Baik itu dari segi politik Dari segi pembangunan Diri saya sendiri Selalu saya Melihat kepada mereka Saya bertanggung jawab Penuh terhadap Bagaimana masa depan mereka nanti Ketika nanti mereka mau mengalami Menjalani hidup seperti saya Saya menjadi contoh bagi mereka Anak-anak muda ini Juga mungkin akan menginspirasi banyak orang Karena dulu di awal Pada saat kami memulai pergerakan Tidak sedikit orang yang menertawakan Gak mungkin Rocky Kamu hanya berhayal Kamu hanya bermimpi Siapalah pasukan Banyak yang menertawakan saya Baik itu orang dekat Dan juga orang jauh Dan Alhamdulillah Semuanya bisa terbukti Dan sekarang sudah banyak Di daerah lain juga mencontoh Strategi-strategi yang kami miliki Bagaimana mendulang suara Meyakinkan para Pemilik suara Agar bisa memilih Orang-orang yang dipercaya olehnya Benar sekali Karena dari omongan orang-orang tersebut Yang semakin memicu kita Untuk Menunjukkan yang terbaik lagi Nah tadi kan juga Saya dengar strategi-strategi Dari Bang Roky Chandra Dan saya juga melihat Pada saat kampanye kemarin Itu di media sosial Kayaknya rame banget ya Membahas mengenai Bang Roky Chandra Selalu update terus Kegiatan Bang Roky Chandra Setiap harinya Saya boleh tanya gak nih Sama Bang Roky Chandra nih Menurut Abang Sendir nih Dampak media sosial Bagi Abang pribadi itu bagaimana? Bagi saya Dampak media sosial Karena saya milenial ya Dan juga Anak muda yang bermedia sosial Sangat-sangat luar biasa Sangat luar biasa Asal memang penggunaannya positif Jangan gampang termakan hoax di media sosial Tetapi bagaimana kita mengemasnya Itu yang sangat penting Membangun narasi di media sosial Menciptakan konten-konten menarik Memberikan foto-foto yang menarik Menampilkan kegiatan-kegiatan yang menarik Itu menjadi Cara tersendiri bagi saya Untuk membangun framing diri saya di media sosial Karena media sosial itu bagi saya Hari ini Sangat-sangat Tempat yang betul-betul pas Untuk menyampaikan Semua kegiatan saya Jadi Pada saat pilkada kemarin Media sosial termasuk salah satu Media Yang bisa mendulang Sangat-sangat mendulang suara saya Di sana saya bisa berkomunikasi langsung Dengan para netizen-netizen Yang kadang juga mengirim message Yang membuli juga banyak Ada juga Ada juga yang memberikan semangat Tapi disinilah Apa namanya Dinamika yang terjadi di media sosial Kecerdasan kita mengelola media sosial Juga harus sangat diperhatikan Karena juga bisa menjadi bumerang Bagi diri sendiri Media sosial Saat ini Memang menjadi primadona Bagi segala banyak hal Segala banyak hal Bahkan juga dari Semua golongan usia Betul Semua golongan usia Baik dari Segi percintaan Segi politik Segi usaha Media sosial sekarang menjadi Icon tersendiri Tetapi tergantung bagaimana kita mengelolanya Mengelolanya Kalau digunakan dengan positif Maka hasilnya juga akan positif Kalau negatif ya Akan berdampak negatif pula Oke pemirsa Jambi TV tentunya Kita akan masih banyak berbincang lagi Dengan Baroky Chandra Tapi tentunya kita akan kembali lagi setelah Pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!